Hai teman-teman kembali lagi bersama Didi di Vancouver kali ini saya mau bikin Sandwich Street food Korea tapi gabungan antara East dan West jadi saya akan rubah sedikit resepnya tapi bentuknya sama tapi resepnya berbeda berbeda Oke kita lihat di sini ya resepnya Oke ini ini bread slice bread tapi saya udah olesin sama butter nah ini namanya kongjung kong hujang bisa dilihat ya kayak gini tuh kelihatan kan ya oke garam white paper saya karena nggak ada black paper jadi saya pakai white paper pakai mayonaise pakai maple syrup pakai kecap cabbage Ice cabbage kalau di sini bilangnya Ice cabbage kalau Chinese cabbage itu agak keras dan ini carrot nah jadi kebetulan carrotnya saya rendam pakai air biar fresh jadi carrotnya saya apa saya rebus sebentar dimasukkan di air biar fresh karena carrot tuh keras sekali ya Nah oke hanya itu resep-resepnya kita lanjut pertama-tama cabbage-nya di tempat nih terus dikasih carrot terus dimasukkan telur di telur dua ya terus kita aduk ya aduk sampai rata setelah telurnya ya sepertinya telurnya kurang nih soalnya ini bikin untuk tiga orang ya jadi saya mungkin saya tambahin satu lagi telurnya oke saya aduk lagi nah kalau sekarang pas kita aduk sampai rata aduk sampai rata ya nah baru-baru baru-baru bener-bener telurnya menjadi satu ya terus kasih kasih white paper kalau nggak ada black paper kasih white paper juga boleh sama aja kasih garam ya sedikit aja kita aduk kita agak hancurin ya karena mungkin cabbage-nya terlalu besar oke dilanjut ya digoreng ininya tapi masukinnya pelan-pelan ya jangan banyak-banyak dulu karena untuk tiga kali ya jadi lebih goreng dulu dibikin kotak bagi empat kita tambahin dikit kita sungguh sampai matang kita apinya nyalakan besar ya cepat matang ya kita bikin square oke oke teman-teman nah kita angkap ini ya udah jadi ini udah brown jadi jangan lupa bikin harus di toast ininya apa namanya ini sudah di terserah dan kita tos ya ini agak sukar bisa nggak punya apa namanya nggak punya nggak punya brush pakai tisu aja untuk di toast nih ya jadi kita tos bread-nya Saya tos cuman Di dalamnya aja Di luarnya gak di tos Sengaja Oke teman-teman Kita masukkan Mayonnaise Terus dikasih kecap Mayonnaise dikasih kecap Karena ini untuk 3 ya Jadi agak banyakan dikit Terus dikasih Kehujang Saya ada yang Masih ada ini Jadi saya gak pernah membuka yang ini Sedikit aja untuk rasa pedas-pedas Untuk merasakan rasa Sensasi pedas Seperti ini Cukup segini Gak usah banyak Nah setelah itu Kita aduk Kita aduk Kalau yang biasanya tinggal Dicurut-curut Tapi sekarang saya aduk Akhirnya jadi Sausnya Kita coba Rasanya pedas-pedas Pedas Korea Nah Seperti ini ya Oke Jangan lupa Cheese Sama turkey Karena berhubung Saya gak bisa makan ham Jadi saya pakai Turkey Oke teman-teman kita lanjut Jadi Rotting seperti ini Terus ditaruh di Eggnya Jangan lupa Ini Cheese Taruh di atas Cheese Taruh di atas Seperti ini Cheese Taruh di atas Setelah itu Kita kasih Turkey di atas Kalau gak ada Kalau mau ham Boleh pakai ham Tapi saya mau pakai turkey Aja Biar rasanya Seperti The East Canadian American Style Nah Gini Gak usah Banyak-banyak lah Ini ya Cuman hanya Satu ini aja Secukupnya aja Apa Turkinya secukupnya aja Jangan terlalu banyak Bisa Udah Kelihatan Begini Cukup Udah Cukup Nah Kita Lipat Ya Jangan lupa Dipotong 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 Sedikit Karena Kebanyakan Kelebaran Kita potong Seperti ini Jangan lupa Bumbunya Saya lupa Saya malah lupa Yang penting Saya kasih bumbunya Taruh di atas Ya Bumbunya taruh di atas Nah Terus dikasih Maple syrup Atasnya Gak usah banyak-banyak Sedikit aja Nah Dah Melintang saja Cukup Kita taruh di atas Sandwich Ini kayak Seperti sandwich Sebenarnya Cuman ini sandwich Korea Saya kombinasi Dengan Amerika Dan Kanada Ini Korean Street food Seperti ini Ini udah Dikombinasi Antara East Midwest Oke Jangan lupa Comment Subscribe Di bawah ini Share Like Recipe Ada di bawah Sini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax